Perkenalkan dulu ya, nama saya Lavinia Kartika. Saya kebetulan diundang oleh Universitas Bakri untuk sedikit sharing, jadi ini sharing saja ya, tidak usah terlalu formal, mengenai aktivitas bisnis di bidang food ingredients. Nah, kebetulan saya sudah bekerja di PT Foodex Inti Ingredients ini lumayan lama, sudah 9 tahun, dari semenjak lulus sampai sekarang masih belum berubah tempat. Jadi CV saya cukup singkat, cukup satu baris saja. Kemudian, semenjak di PT Foodex Inti Ingredients ini, saya langsung masuk sebagai R&D, dan itu terus masih sampai sekarang. Oke, langsung saja ya. Perkenalan dulu ya kita tentang PT Foodex Inti Ingredients. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa ada yang mau pertanyaan, boleh bisa diajukan ya, baik melalui dialog langsung atau melalui chat, nanti saya coba lihat. Oke, sekilas mengenai PT Foodex Inti Ingredients ini, sebenarnya lokasinya lumayan di, agak jauh kalau dari Jakarta. Dia lokasinya itu di Cikarang, tepatnya di Delta Silikon. Nah, ini pabriknya itu di sini. Nah, PT Foodex Inti Ingredients itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya ini adalah perusahaan ingredients, terutama untuk pembuatan seasoning. Jadi, sebenarnya kita banyak sekali sih produknya yang dibikin, tapi terutama main bisnisnya itu adalah seasoning dan powder seperti garlic atau onion. Nah, PT Foodex Inti Ingredients ini juga sudah lumayan lama berdiri, dari semenjak 1995. Dan sekarang untuk jaminan untuk food safety-nya, kami sudah terakreditasi oleh SGS untuk FSSC 22.000 dan tentu saja mengikuti standar halal di Indonesia. Nah, untuk produk-produk PT Foodex, ini saya perkenalan dulu ya untuk PT Foodex-nya, itu cukup banyak ya. Jadi sebenarnya ada seasoning, ada sambal, terus ada saus juga. Dan kami juga bergerak untuk beverage, terutama di beverage powder seperti instant powder. Lalu untuk produk-produk natural, kami juga membuat seperti ekstrak dari daging, seperti chicken, beef, dan seafood. Lalu kami juga menyediakan seperti produk komoditas, seperti chili powder, garlic powder, onion, herb, dan spices. Kemudian untuk PT Foodex sendiri juga kebetulan punya mesin retort atau mesin sterilisasi. Jadi kami juga bisa menyediakan produk-produk retort atau ready to eat. Nah, untuk produk Foodex yang pertama yang saya jelaskan itu dari meat dulu ya. Jadi kalau meat itu, kami menyediakan dari chicken, beef, dan seafood. Cuma untuk seafood ini masih terbatas ke udang saja, yaitu shrimp oil. Kalau untuk permintaan pasar untuk seafood sebenarnya di Indonesia lumayan ada, tapi yang paling nomor satu itu adalah permintaan untuk chicken. Jadi kalau di Indonesia itu pasti nomor satu itu chicken, nomor duanya itu beef, nah nomor tiganya itu baru di shrimp. Kalau untuk chicken itu yang paling banyak dicari adalah tentu saja chicken powder, yaitu dari dagingnya sendiri dan chicken fat. Nah, untuk di industri, chicken fat itu banyak sekali digunakan, terutama di seasoning juga, sama seasoning untuk snack, dan di noodle, untuk instant noodle seasoning. Nah, demikian pula dengan beef, dia juga sama, banyaknya itu dipakai di seasoning untuk snack, instant noodle, dan biasanya bumbu masak yang jenisnya powder, atau instant cooking seasoning lah kita sebutnya. Nah, untuk meat sendiri, kita benar-benar proses dari daging mentah ya, jadi dari daging mentah kita hidrolisa, kemudian dari hasil hidrolisa itu nanti kita buat konsentret, lalu dikeringkan. Nah, untuk proses pengeringannya sendiri, kebetulan Foodex punya tiga jenis mesin, yaitu satu ada yang microwave, kemudian ada yang vacuum pan dry, dan spray dry. Nah, bedanya apa sih ketiga mesin ini? Ini tentu saja dari proses pengeringannya berbeda, dan dia juga bisa memberikan hasil karakter rasa yang berbeda. Nah, kalau microwave itu, ini jangan ngebayangin seperti microwave di rumah, tapi ngebayanginnya seperti oven saja, mesinnya. Nah, dia seperti oven, terus kemudian banyak tray-nya, tapi dia itu bedanya dengan oven adalah ini memakai gelombang micro. Bedanya cuma di situ sih. Sebenarnya mirip seperti oven, cuma bedanya di cara kerja mesinnya saja. Nah, untuk microwave sendiri, dia biasanya karakternya itu lebih meaty, sama agak kayak seperti daging kering yang dipanggang. Nah, sebenarnya vacuum pan dry juga sama, dia meaty, tapi ada roasted-roastednya, jadi ya seperti dipanggang juga. Nah, ini saya agak susah jelasinnya, kalau misalnya nggak langsung nyobain produknya, tapi kira-kira bedanya seperti itu. Nah, biasanya kalau vacuum pan dry itu bisa agak lama, bisa 6 sampai 9 jam. Kalau microwave biasanya lebih singkat, bisa 4 sampai 6 jam. Nah, kalau spray dry, seperti yang sudah kita tahu, spray dry itu kan prosesnya continue, jadi ya sekali pengeringannya sudah langsung ready produknya. Nah, kalau spray dry itu bagusnya adalah karena proses pemanasannya sangat singkat, jadi karakter yang dihasilkan itu bisa karakter rebus atau broti. Nah, kemudian untuk plant-based yang Fudex sediakan itu, kebanyakan seperti garlic, onion, chili powder, kemudian ada juga savory dan sweet booster. lalu Fudex sendiri juga bekerja sama dengan beberapa produsen di luar negeri seperti dari China, Jepang, dan India. Itu kami menjadi distributor dari perusahaan-perusahaan ini. Lalu untuk produk di seasoning, produk seasoning itu kami sebagi jadi dua ya, ada yang savory, ini ada yang savory, kemudian ada juga yang sweet. Nah, kalau untuk main bisnis di Fudex sendiri, paling besar itu savory, mungkin bisa 70% lebih, sisanya baru sweet. Nah, kalau savory itu biasanya produknya itu gampangnya gini, kalau savory itu produknya rata-rata asin dan gurih gitu. Jika produknya itu sudah asin dan gurih, itu pasti masuknya ke savory. Nah, kalau sweet, ya sudah jelas ya, ini produk yang manis-manis gitu. Nah, biasanya untuk dari seasoning Fudex sendiri, kebanyakan kami, jadi Fudex itu adalah perusahaan B2B atau bisnis-to-bisnis, jadi kami tidak punya produk di retail, tapi kami mensupport perusahaan-perusahaan, produsen pangan yang masuk ke retail juga atau sesama bisnis-to-bisnis gitu. Nah, biasanya kami banyak bermain untuk industri di instant noodle, kemudian di process meat. Process meat itu contohnya seperti sosis, baso, dan nugget. Lalu, banyak juga kami mensupport untuk customer di snack, terutama yang snack-snack yang base-nya itu dari kentang, dari singkong, atau popcorn. Lalu, untuk food service ini contohnya seperti hotel, restoran, dan cafe, kami juga mensupport perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam bentuk, biasanya yang kami supply itu dalam bentuk taburan atau topping untuk nasi, atau untuk numi, atau untuk spageti. Lalu, ada juga saus-sausan seperti saus barbecue, teriyaki. Lalu, kami juga paling banyak sekarang yang lagi ngetrend itu sambal. Jadi, kami juga mensupport sambal untuk customer-customer yang bergerak di food service. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sekilas di depan, kami juga kebetulan mempunyai mesin retort, jadi kami juga bisa mensupport customer yang menginginkan makanan yang sudah jadi, jadi cuma tinggal dipanasin saja atau bisa langsung dimakan. Nah, biasanya si produknya itu disupport dalam bentuk pot-pot gini. Nah, biasanya kan kalau produk retort di retail itu kebanyakan mungkin dalam makanan kalengan, ya mungkin taunya. Tapi kalau di Foodex itu, kita nggak punya untuk mesin canning, tapi punyanya mesin untuk filling retort pot gini. Lalu, yang paling ngetrend dari penjualan dari PT Foodex ya, itu baru-baru ini adalah sambal. Jadi, sebenarnya nggak baru-baru ini juga, tapi udah 2-3 tahun ini sambal itu pasti lagi nge-hits banget kalau di Foodex. Nah, kenapa sambal itu lagi nge-hits? Karena masyarakat Indonesia itu sangat menyukai rasa yang pedas. Bahkan kalau misalnya kita pergi ke restoran atau ke warung-warung, itu pasti dia ada aja misalnya ayam geprek, sambal pedas, atau mungkin yang level sambalnya itu saja ada bisa level 1, 3, 5, atau yang ekstrim misalnya makin banyak cabenya, makin orang makin senang gitu. Nah, demikian dari sini ada peluang. Jadi, kebutuhan sambal itu sangat besar sekali untuk market pasar ya. Nah, sambal apa sih yang paling banyak disukai oleh orang Indonesia? Itu nomor 1 itu sambal bawang. Ini pasti nomor 1. Orang Indonesia sangat suka banget dengan sambal bawang. Nah, yang selanjutnya adalah sambal korek, bajak, matah, dan ricah itu lebih ke nomor 2 atau 3-nya. Tapi nomor 1 itu pasti sambal bawang. Nah, untuk chef-life-nya itu, di Foodex itu proses pembuatan sambalnya itu bisa dengan retort atau pasteurisasi, tapi kemasannya tetap poach. Nah, bedanya kalau retort itu kan sterilisasi ya. Kalau pasteurisasi kan cuma paling suhu, kita paling memasakannya mungkin suhu 85 atau secara 15 menit. Nah, bedanya di mana sih? Bedanya itu lebih ke rasanya dan warnanya. Jadi, kalau retort, karena dia suhunya tinggi, misalnya kan suhu 121 ya, karena suhunya tinggi, biasanya rata-rata sambalnya itu warnanya jadi agak mencoklat. Kemudian, kalau di pasturisasi itu, untuk rasa sambalnya itu lebih fresh, warnanya juga lebih fresh. Nah, kalau retort itu gini, misalnya dia tahan chef-life selama 1 tahun. Nah, biasanya kan kalau di Foodex itu pasti ada pengujian chef-life yang benar-benar aktual, jadi kita coba simpan sambalnya ini selama 1 tahun, lalu kita lihat perubahan warna dan rasanya. Biasanya kalau untuk produk retortnya, mungkin ini bukan cuma sambal saja, tapi misalnya bisa juga berlaku ke sosis S3, biasanya kita sebutnya, atau chef-stable sausage, yang sosis yang tinggal langsung lep, ya kalau di iklannya itu. Biasanya gini, sebulan pertama masih oke, dua bulan pertama oke, tiga bulan pertama oke, kemudian setelah itu, biasanya secara mikro sih pasti masih oke terus, cuman nanti langsung ada penurunan yang cukup signifikan setelah tiga bulan itu. Setelah dua atau tiga bulan penurunan signifikan di rasa dan aroma terutama. Jadi rasa dan aromanya itu makin lama makin hilang sebenarnya. Nah, ini juga tantangan kalau untuk bergerak di industri retort atau sterilisasi, karena kita harus pintar-pintar mencari cara gimana supaya diet bisa tetap mempertahankan rasa dan aroma. Atau paling nggak masih sesuai standar lah, jangan sampai terlalu berbeda. Oke, lalu sekian untuk PT. Foodex. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, jadi kita semua tahu sekarang ini masih dalam proses pandemi. Yaitu pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tapi sudah meredah. Untungnya sudah meredah sih ya, jangan sampai naik lagi. Oke, jadi kalau dari pandemi ini, tentu saja banyak membawa perubahan terhadap konsumen ya. Terutama dari gaya hidupnya dan dari makanan yang lagi tren. Nah, kalau di Indonesia itu impact-nya apa sih? Ya, tentu saja kita semua tahu ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidupnya itu seperti apa? Misalnya karena pandemi, orang-orang itu jadi lebih concern terhadap yang namanya imunitas. Karena tentu saja ya kita, ya ambil-ambil jangan sampai kita juga sampai terkena COVID-19 gitu, jangan sampai. Nah, gimana caranya supaya tidak terkena COVID-19? Orang-orang itu kalau sangat concern pada imunnya. Jadi, segala sesuatu makanan yang bisa membawa dampak baik ke imun, itu pasti dibeli oleh orang-orang. Lalu juga ada perubahan dari segi pola makan. Nah, orang-orang lebih memilih makanan yang bergizi, karena kan dia juga takut kalau sampai sakit gitu ya. Lalu, ada juga ya itu lebih ke consumer behavior shifting-nya sih. Jadi, orang-orang itu lebih memilih makanan yang sehat, makanan yang segar, bawa-buahan, sayuran gitu. Nah, kemudian juga semuanya sekarang jadi serba digital, karena ya kita tahu ada pembatasan sosial, pembatasan jarak. Jadi, semua yang bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah, termasuk untuk kerjaan, sekolah, maupun kuliah ya. Nah, ini sumbernya saya ambil dari Nielsen Report, jadi di tahun 2020. Lalu, dampak COVID-19 ke makanan, ke dalam kemasan, atau minuman dalam kemasan apa aja, dampaknya cukup banyak ya. Jadi, ada survei dari Atlas Priority Research di tahun 2020. Ini untuk kawasan di Asia Pasifik. Jumlah responden itu lumayan banyak, sekitar 3.200-an orang. Nah, dia itu meneliti persentase perubahan pembelian konsumsi untuk, terutama untuk makanan dalam kemasan dan minuman. Jadi, penelitian itu pembandingan antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Jadi, perubahannya dari, biasanya yang di tahun 2019 dia beli apa, di tahun 2020 dia lebih memilih apa gitu. Cukup banyak perubahannya. Yang paling mencolok itu adalah, 60% dari responden itu lebih memilih natural ingredient. Nah, ini cukup jelas ya, karena sesuatu yang natural itu, di persepsi kita sebagai masyarakat itu, pasti lebih sehat daripada yang artificial atau sintetik. Lalu, yang mencolok lagi juga, seperti yang sudah saya sebutkan, lebih memilih, 60% itu lebih memilih yang bisa meningkatkan kesehatan pencernaan atau imunitas. Nah, sisanya itu sekitar lebih dari 45% memilih produk yang tidak ada bahan tambahan aditif. Lalu, lebih dari 45% juga memilih produk yang organik. Nah, sisanya lebih concern ke pengurangan gula, pengurangan lemak, dan peningkatan protein. Ya, mungkin karena gula dan lemak itu dianggap sebagai, kalau terlalu berlebihan konsumsinya, dianggap sebagai sumber penyakit ya. Lalu, nah ini juga menarik, lebih dari 40% atau ya ada lebih banyak memilih makanan-makanan yang plant-based protein. Lalu, sekitar 45% juga mencari pengganti produk-produk dairy. Nah, dari semua jawaban-jawaban ini, kalau misalnya di kelompokan itu, bisa kita kelompokkan menjadi tiga garis besar, yaitu konsumen sekarang itu lebih memilih produk yang clean label. Kedua, healthy. Ketiga, plant-based. Nah, jadi secara global untuk trend makanan, sekarang ini orang-orang itu lebih memilih yang rasanya lebih menarik. Yang lebih, apa ya, misalnya orang sekarang itu lebih tertarik pada produk-produk yang fusion gitu. Misalnya kayak gini, contohnya fusion itu misalnya makanan Jepang, tapi juga ada kombinasi Indo-Indonya. Misalnya kayak gini, misalnya sushi, tapi ada sambalnya. Misalnya kayak gitu ya. Atau pizza. Pizza itu kan terkenalnya makanan Itali, tapi sekarang mungkin juga ada pizza rendang atau pizza yang taburannya coklat atau apa. Itu fusion. Itu contohnya fusion seperti itu. Jadi orang-orang itu sekarang maunya sesuatu yang lebih rasanya itu mungkin bisa dibilang yang viral sekarang itu apa sih rasanya gitu. Nah, sekarang orang-orang mencarinya yang seperti itu, yang lebih adventure, lebih menarik. Yang kedua, karena pandemi ini banyak orang-orang yang lebih semakin concern dengan kesehatannya. Jadi, dia lebih sadar dia harus mencari produk-produk yang lebih sehat. Nah, tahunya dari mana produk ini sehat atau tidak dari label komposisi pangannya atau nutrition fact-nya. Nah, ini makanya peran clean label ini cukup penting juga untuk sebagai acuan dan untuk produsen makanan supaya karena kebutuhan konsumennya maunya yang sehat-sehat dan clean label, tentu saja sebagai produsen makanan supaya bisnisnya tetap berjalan juga ya kita harus memampu memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, pertama-tama itu sebenarnya clean label itu apa sih? Jadi gini, sebenarnya secara global untuk pengertian clean label itu belum ada yang benar-benar mendefinisikan. Terutama di regulasi pangan ya. Kalau misalnya kita lihat regulasi pangan dari kodex dan dari WHO, dari misalnya dari European Commission atau misalnya negara-negara yang menjadi acuan itu misalnya US itu belum ada yang benar-benar mendefinisikan atau membuat clean label ini sebagai regulasi. Nah, tapi ada beberapa yang misalnya ada ada beberapa orang sih yang sudah bisa mengartikan clean label itu apa. Nah, ini saya ambil contoh dari Ingredion. Ingredion itu perusahaan produsen untuk starch. Jadi dia produsen starch yang terbesar lah. Bisa dibilang terbesar di dunia. Salah satu perusahaan starch terbesar di dunia. Nah, dia itu mendefinisikan clean label itu sebagai simple ingredient yang konsumen itu mengerti. Nah, simple ingredient yang konsumen itu mengerti itu rata-rata gini. Ingredientnya mudah kita temukan di dapur atau di rumah. Nah, jadi misalnya gula, garam itu kan sangat umum di rumah. Misalnya merica atau misalnya bawang putih, bawang merah itu kan konsumen itu sudah mengerti oh ini apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya ingredientnya itu sudah berbau chemical misalnya contohnya maltodextrin atau dextrin itu kan nggak ada di rumah ya. Kita nggak pernah pakai maltodextrin untuk dimasakkan. Nah, itu konsumen itu nggak ngerti maltodextrin itu apa. Ini terkesan asing. Jadi konsumen itu sekarang maunya ingredient yang dia mengerti. Kalau dia nggak ngerti dia nganggapnya ini sebagai chemical padahal itu belum tentu chemical. Nah, lalu untuk pengertian selanjutnya dari ingredient itu bebas dari tambahan bahan kimia. Lalu produk itu harus diproses secara minimal atau diproses menggunakan teknik-teknik tradisional seperti direbus, dipanggang, ditumis. gitu. Nah, lalu saya juga coba mengambil pendapat dari Maria Felisario. Ini, Felisario, mudah-mudahan saya sebutnya benar. Dia itu Chief Science and Technology Officer dari IFT. IFT itu Institute of Food Technologies. Kalau menurut dia, clean label itu adalah produk yang menggunakan sesedikit ingredient, sesedikit mungkin ingredient. dan harus yakin bahwa ingredient yang dipakai itu adalah yang konsumen tahu. Lalu ingredient itu juga harus yang mudah dikenali dan tidak ada bahan tambahan artificial atau sintetik chemical. Nah, kalau dari pengertian clean label ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya produk yang dimaksud itu natural. Nah, lalu kita masuk ke natural. Natural itu sebenarnya apa? Jadi, ini sama juga kasusnya seperti clean label. Sebenarnya belum ada regulasi yang benar. Regulasi pangan ya. Regulasi pangan yang mengatur mengenai natural atau produk-produk natural. Biasanya yang suka ada di regulasi pangan itu adalah dia baru sempit. Sempitnya itu gini. Jadi, dia baru mengatur mengenai perisa atau yang biasanya kita tahu flavor. Nah, kalau natural flavor itu sudah ada di regulasi. Tapi, kalau naturalnya itu claim label natural di kemasan pangan itu belum ada. Jadi, misalnya gini, kalau di komposisi pangan itu, di komposisi produk itu misalnya apa yang bisa dibilang natural atau apa yang tidak bisa dibilang natural itu masih belum ada regulasinya. Nah, cuman kalau secara natural flavor, ini saya coba ambil beberapa pengertian ya. Kalau misalnya dari FDA, ini untuk natural flavor sih. Tidak ada yang artificial atau sintetik, termasuk semua pewarna, tambahan pewarna dari manapun asalnya yang dimasukkan ke dalam makanan. Jadi, gini, kalau menurut FDA secara natural flavor itu tidak ada yang artificial atau sintetik, termasuk semua jenis pewarna. Nah, ini menarik juga, kalau misalnya pewarna natural bagaimana? Misalnya seperti beta-carotene, apakah misalnya di produk ya, produk flavor, ini natural semua nih kemikalnya, tapi dia ada mengandung pewarna, misalnya anggap saja beta-carotene. Nah, sama FDA itu belum tentu bisa dibilang natural, jadi FDA itu kalau untuk pewarna, dia agak sensitif, dia harus melihat si beta-carotene ini cara prosesnya bagaimana. Ya, misalnya benar beta-carotene itu dari wortel, tapi cara prosesnya apakah menggunakan solvent kimia atau cuma wortel yang di-press, lalu cuma diambil jusnya saja dan dianggap sebagai beta-carotene itu lain. Jadi, kalau misalnya si wortelnya ini kita ekstrak beta-carotene-nya misalnya menggunakan solvent kimia, nah, kalau menurut FDA itu udah nggak boleh lagi itu natural di situ. Karena ada bahan kimianya. Dianggapnya ini karena masih menggunakan bahan kimia dan bukan proses yang secara tradisional. Nah, tapi kalau misalnya wortel, cuma kita jus, kita ambil airnya, lalu airnya itu kita pakai sebagai puarna, nah itu sama FDA bisa dibilang itu natural, jadi yang ekstrak wortelnya itu diproses secara natural, secara tradisional. Nah, kalau di Indonesia bagaimana sih? Di Indonesia juga belum mengatur mengenai regulasi natural, baru hanya mengatur mengenai BTP prisa atau flavor ya, jadi dia cuma mengatur mengenai flavor natural, dan pengertian dari BPOM itu adalah senyawa prisa yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis atau enzimatis dari bahan tumbuhan atau hewan yang diperoleh secara langsung atau setelah melalui proses pengolahan. Nah, tapi ini cuma terbatas di flavor saja, jadi kalau yang tadi sudah saya jelaskan, kalau secara dilabel kemasan pangan itu belum benar-benar ada yang meregulasi. Cuman ada satu negara yang sudah benar-benar meregulasikan kata natural untuk di klaim label kemasan ya, itu baru di Inggris. Jadi, dia sejak dari di sana itu BPOMnya namanya Food Standards Agency, dia sejak 2002 itu sudah sudah membuat regulasi mengenai penggunaan kata fresh, pure, natural untuk dilabel pangan. Nah, tapi kalau dari secara global sih, yang biasanya kita menjadi referensi regulasi global itu belum ada dari Eropa sendiri untuk the flavoring regulation aja juga sama seperti BPOM pengertiannya jadi, dia cuma baru meregulasi mengenai flavor sedangkan untuk yang lainnya belum ada. Nah, kalau di Eropa dia ada pengecualian untuk air mineral jadi, kalau air mineral boleh dah dibilang natural mineral water tapi kalau yang lainnya masih ambigu jadi, masih belum ada yang benar-benar meregulasi. Nah, kalau kita lihat secara natural sebenarnya trend natural ingredient itu apa saja? Ini ada beberapa yang saya ambil yang pertama ini, pastinya itu alternatif umami sources biasanya kalau sumber-sumber umami yang biasanya digunakan di industri pangan itu kita pasti tahu ya, pasti MSG ada juga ribotide atau high plus G Nah, konsumen itu masih berpendapat negatif tentang MSG jadi karena merasa apalagi di Indonesia karena MSG kita tahunya micin micin tuh mungkin membuat bodoh atau apa, gimana gitu atau konsumen tuh merasa micin tuh chemical banget padahal sebenarnya nggak begitu ya sebenarnya MSG itu diproses dari fermentasi molasis jadi sebenarnya dia bisa dibilang natural cuma karena perspektif masyarakat itu masih banyak yang merasa oh, kalau kebanyakan makan MSG itu bisa bikin pusing haus gitu jadi image-nya tuh masih jelek gitu kalau MSG itu ini juga masih menjadi perdebatan jadi orang-orang itu berusaha mencari yang yang gurih-guri selain MSG itu apa sih gitu nah, contohnya itu adalah jamur seaweed yeast extract ini yeast extract ini dari yeast ya kemudian ada juga hydrolyzed vegetable protein nah kalau jamur dan seaweed dia itu sangat tinggi di ya tentu saja tinggi di glutamic acid tapi kalau mushroom itu tinggi di nucleotide nya jadi yang membuat gurih juga nah cuman kelemahannya si jamur dan seaweed ini biasanya itu ya kalau jamur ya kita tahu jamur ada rasa jamur kalau seaweed untuk rumput laut kita juga tahu gurih tapi juga ada rasa rumput lautnya ini tidak bisa digunakan untuk semua jenis rasa jadi kelemahannya itu misalnya gado-gado nih kita mau bikin gurih nah kalau misalnya kita tambah seaweed kan belum tentu cocok ya seaweed dan gado-gado misalnya seperti itu jadi yang kebanyakan dipakai di food industry itu adalah yeast extract dan HVP ini kita biasanya sebutnya HVP ini sangat populer dan sangat banyak sekali food industry yang memakai yeast extract dan HVP karena rasanya itu lebih dominannya itu asin dan gurih saja jadi dia rasanya bisa ngeblend dengan berbagai macam rasa lainnya kemudian untuk natural flavor ini tentu saja biasanya itu pasti isinya berupa natural aromatic chemical atau juga bisa juga kita bikin dari reaction flavor atau kalau di Eropa sebutnya thermal process flavoring atau ya biasanya juga kita kenal dengan mylar reaction nah lalu yang selanjutnya itu natural culinary ingredients nah ini natural culinary ingredients ini apa sih biasanya itu berupa rempah-rempah yang sudah diproses jadi misalnya gini misalnya kalau di food industry itu kalau untuk savory ya karena background saya dari savory banyak sekali memakai yang namanya garlic powder onion powder nah tapi garlic powder atau onion powder ini itu rata-rata diproses dari bawang mentah gitu jadi bawang mentah yang dikeringkan nah rasanya juga juga mentah gitu karena belum ada proses pemasakan lain jadi rata-rata kebanyakan kalau di industri itu rata-rata mentah nah tapi kan sedangkan kalau secara masakannya masakan itu kan banyak sekali prosesnya jenis prosesnya ada yang direbus ada yang dipanggang ada yang digoreng nah yang akan menjadi trend itu adalah rempah-rempah yang sudah diproses terlebih dahulu misalnya rempahnya itu misalnya bawang goreng atau onionnya itu onion panggang atau onion yang digoreng nah itu yang yang akan menjadi trend untuk di industri lalu tentu saja untuk meat powder meat powder itu agak jadi untuk di industri kalau meat powder itu kalau onion natural itu harganya cukup tinggi nah biasanya dia siasatinya caranya gimana misalnya kita mau bikin chicken soup nah biasanya kan ingredientnya mungkin ada garam gula lalu ada chicken powdernya tapi karena chicken powdernya itu harganya tinggi biasanya kita siasati dengan menambahkan flavor nah flavor ini juga membantu untuk di aroma dan rasa nah biasanya kalau di industri pangan itu flavor itu rata-rata saya bisa bilang mungkin 80% atau 80% sampai 90% itu pasti artificial karena kalau natural flavor itu harganya bisa 10 kali lipat daripada yang artificial gitu jadi cara jadi kalau kita mengikuti cara trend natural mungkin yang artificial itu nggak dipakai aja atau kita nggak pakai flavor aja karena kan costnya cukup tinggi jadi kita ganti saja dengan meat powder tuh lalu untuk pengawetan nah pengawetannya terutama yang natural pasti akan berkembang ya karena selama ini kalau kita lihat produk-produk yang dalam kemasan terutama yang sering dibuka tutup misalnya gini kayak saus kan kita sekali pakai saus nggak langsung habis ya pasti ditutup terus ditaruh aja di meja gitu nah itu biasanya produk-produk yang seperti itu pasti ada pengawetnya minimal minimal tuh benzoat deh atau di sosis juga kadang-kadang suka ada pengawetnya jadi nanti ke depannya yang menjadi trend juga itu pasti di pengawetan yang alami nah contoh pengawet alami itu apa contohnya itu biasanya yang tradisional itu garam dan gula ini tradisional ya misalnya di asinin atau dengan gula dibikin manisan kalau secara tradisional lalu yang bisa jadi trend itu organic acid ini contohnya seperti acetic acid lactic acid atau atau kombinasi dari berbagai macam organic acid ini bisa membantu produk-produk yang biasanya pakai pengawet kita gantikan dengan organic acid cuman kelemahannya tidak semua produk bisa awet dengan si organic acid ini jadi banyak faktor ya untuk pengawetan pangan itu misalnya seperti water activity pH-nya berapa terus proses produksinya seperti apa itu tidak semuanya bisa dengan cuma misalnya si pengawet buatan ini kita ganti dengan organic acid itu sebenarnya tidak semudah itu gitu jadi tidak semua produk pangan bisa memakai ini untuk proses chef life-nya lalu yang nantinya ini sudah banyak berjalan kalau antioksidan biasanya rata-rata kalau antioksidan yang buatan itu atau sintetis itu kan TBHQ BHT BHA itu biasanya banyak favoritnya itu pasti di minyak-minyak minyak goreng gitu atau makanan yang biasanya minyak lah biasanya banyak pakai TBHQ TBHA nah cuman sekarang mereka sudah mulai berganti ke yang natural contohnya natural itu apa bisa seperti dari ekstrak rosemary atau dari tokoferol nah kemudian kalau dari sisi FUDEX kita juga berusaha untuk mengikuti trend natural ini jadi kita jadi saya coba dasin dulu sedikit untuk inovasi-inovasi dari PT FUDEX itu apa saja sih dalam menanggapi trend natural ini yang pertama tadi sudah saya jelaskan jadi kita lebih banyak bermain di natural kuliner ingredient nah yang kita yang kami support untuk customer itu adalah natural fried spices kenapa fried spices karena Indonesia itu masyarakatnya sangat menyukai gorengan ya contohnya kita suka banget dengan yang namanya bawang goreng bawang goreng itu baik bawang merah maupun bawang putih goreng itu penggunaannya sangat luas ya untuk di berbagai masakan misalnya untuk kalau misalnya kayak di rumah-rumah saja misalnya kita masak sop sayuran itu biasanya kita juga suka menambahkan bawang merah goreng atau nasi goreng atau disoto ini banyak sekali ya penggunaannya nah si fried spice ini juga membuat produk-produk pangan dalam kemasan itu menjadi lebih rasanya itu lebih otentik gitu jadi gini produk dalam produk pangan dalam kemasan itu berusaha berusaha meniru masakan rumahan jadi semakin mirip dengan masakan rumahan itu pasti sangat lebih dihargai oleh konsumen gitu nah lalu kalau misalnya dengan fried spices ini kita juga bisa membantu customer-customer untuk mengurangi proses produksi mereka jadi misalnya gini misalnya di instant noodle itu kan bumbunya itu ada banyak ya ada yang powder ada yang minyak bawangnya kemudian ada juga kalau misalnya tambahan mungkin saus sambalnya nah di minyak bawang ini kalau di instant noodle biasanya rata-rata mereka produksi sendiri nah tapi kalau dari foodex itu kami menawarkan oh anda gak perlu repot-repot bikin sendiri gitu jadi foodex aja yang siapin jadi nanti tinggal pakai tinggal di kemas kecil-kecil saja gitu lalu secara rasa tentu saja rasanya natural karena kalau dari foodex itu kami berusaha juga mengikuti regulasi yang ada dan mengikuti keinginan customer dan konsumen kita bisa memprovide yang rasa natural kemudian yang sudah saya jelaskan sebelumnya produk ini sangat banyak dipakai untuk di masakan-masakan Indonesia gitu nah produk yang foodex bikin itu pertama itu fried garlic lalu ada juga fried onion nah kenapa fried garlic dan onion karena ya udah saya jelaskan ini penggunaannya sangat banyak untuk di industri nah yang yang bisa kita support itu berupa pasta dan powder tapi yang powdernya itu masih dalam project ya kalau yang pasta ini sudah sudah existing maksudnya sudah banyak digunakan untuk customer lalu kalau dari dari pasta ini juga sama ini karena pastanya ini oil soluble jadi si customer itu cuma tambahin misalnya tambahin palm oil aja kalau misalnya mau di encerin misalnya mau jadi minyak bawang yang di instant noodle itu cuma tinggal dia tambahin palm oil aja gitu lalu yang juga nanti bikkal jadi trend juga kalau secara ingredient itu pasti bawang merah goreng nah bawang merah goreng ini kita tahu yang tadi sudah saya jelasin banyak sekali orang suka bawang merah goreng bahkan sampai ke industri rumahan saja membuat bawang merah goreng sendiri untuk dijual nah ini kalau secara industri untuk bawang merah goreng itu belum banyak yang bisa provide terutama powder dan dari segi liquid itu belum banyak yang bisa provide rata-rata yang banyak di industri itu masih bawang merah mentah powder gitu jadi bubuk bawang merah mentah nah dari sini foodex mencoba mengambil peluang yaudah kita coba bikin red salad lalu yang dalam pengembangannya untuk sekarang itu nanti yang kalau menurut foodex yang bisa jadi trend itu juga nanti dari segi bawang putih mentah tapi dalam bentuk paste nah kenapa sih milihnya kok bawang putih mentah maksudnya atau pasta bawang putih karena gini kalau bawang putih dan cabai ini dua-duanya dalam bentuk pasta dalam bawang putih dan cabai itu kalau untuk industri pangan ini adalah kedua produk yang sangat rentan rentannya dimana rentan dari sisi harga harga itu sangat fluktuatif ya tergantung dari kondisi panen di Indonesia misalnya kalau gagal panen pasti harga bawang naiknya minta ampun atau dari segi cuaca kalau misalnya cuaca hujan pasti harga cabai itu sangat naik atau misalnya dari segi musim liburan misalnya contohnya seperti lebaran biasanya kalau lebaran itu pasti semua harga naik dia yakin nah setelah lebaran selesai harga cabai atau bawang itu belum tentu langsung turun biasanya tetap nanti agak lamaan baru agak turun nah untuk industri pangan yang biasanya harus menyediakan produk dalam harga yang konsisten maksudnya harganya harus stabil ini menjadi suatu masalah yang cukup merepotkan untuk industri pangan nah makanya dari foodex itu kita juga melihat karena ada masalah seperti ini kami mencoba membuat yang namanya pasta bawang putih mentah tapi yang siap lahnya bisa bertahan lama karena kalau di industri pangan itu rata-rata masih menggunakan bawang putih segar atau cabai segar gitu nah kan masalahnya karena di di sisi penyimpanan kalau yang segar-segar itu kan biasanya tidak bisa tahan lama nah dari sini foodex mencoba ambil peluang yaudah kita coba kita coba develop dulu untuk pasta bawang putih dan si pasta cabai ini tapi dengan rasa yang masih segar tapi dia bisa tahan lama gitu dan juga bisa tahan di suhu ruang nah tahan di suhu ruang ini juga penting karena biasanya kalau dari segi produsen pangan tidak semuanya mempunyai fasilitas freezer atau gudang dengan suhu AC nah ini juga penting untuk foodex berinovasi ini harus gimana sih supaya kita bisa memudahkan si customer gitu ya lalu untuk selanjutnya juga ada proyek yang bisa menjadi trend juga ini juga masih dalam pengembangan untuk foodex itu bumbu dasar putih dan kuning ini bedanya apa sih sama yang si bumbu pasta bawang putih itu kalau bumbu dasar itu biasanya kan sudah kombinasi ada bawang putih bawang merah lalu ada biasanya ada kunyit itu untuk kuning kalau untuk putih itu biasanya bawang putih bawang merah kemiri lalu kadang-kadang ada yang nambahkan jahe ada juga yang tidak jadi kayak premix ini premix bumbu yang pasti bisa banyak dipakai untuk di berbagai macam produk jadi dari situ foodex cukup men-support untuk core ingredient jadi kita sebutnya ini core ingredient yang dari sini itu nanti bisa kemana-mana gitu nah lalu tadi kan saya juga sempat menyinggung sambal kalau sambal itu sekarang lagi nge-hits banget nah untuk varian-varian sambal lainnya juga bisa menjadi hits yang seperti kalau tahun lalu ya kalau nggak salah atau dua tahun yang lalu sambal matah itu sempat tren banget jadi hampir semua restoran itu misalnya yang menyediakan sambal pasti ada sambal matahnya gitu semuanya berlomba-lomba menyediakan sambal matah karena dari masyarakat Indonesia itu rasa ingin mencoba sambal matah itu cukup besar gitu bahkan sampai ke snack saja ada yang rasanya sambal matah gitu nah untuk rasa yang juga lagi tren sekarang itu rasa dari sea nah sea itu apa sea itu biasanya daging asap ya yang sangat populer untuk di daerah Nusa Tenggara Timur nah ini untuk sekarang ini di Indonesia juga lagi nge-trend dan biasanya yang membawa tren ini kalau sekarang itu tidak jauh-jauh dari generasi milenial terutama yang biasanya selebgram atau youtuber yang biasanya memviralkan makanan-makanan makanan-makanan yang yang kalau misalnya sudah viral wah ini viral nih misalnya viral apa misalnya lagi viral masakan Korea nanti semua orang nyerbu masakan Korea gitu nah jadi jadi si influencer ini juga berperan cukup banyak dalam membuat tren makanan ya jadi kalau misalnya dia posting makanan apa nanti kalau jadi viral itu pasti pasti itu adalah sinyal-sinyal yang harus ditangkap oleh pelaku industri bahwa oh produk ini kalau saya bikin produk yang lagi viral ini pasti bisa sukses gitu lalu yang nge-trend juga itu pastinya masakan Korea nah ini dari mana karena banyak sekali drama Korea yang lagi ngetop banget di Indonesia jadi Indonesia itu lagi gandrung sama drama Korea atau sama boy band Korea sama boy apa gar band Korea jadi kalau mereka makan apa kita juga jadi pengen tahu itu apa sih yang dia makan rasanya seperti apa gitu oke lalu saya coba lanjut ke plan base nah plan base ini dalam beberapa tahun terakhir ya terutama paling terasa itu 2-3 tahun terakhir itu lagi ngetrend banget yang pertama ngetrend banget itu dimulainya dari di Eropa dan di US jadi kalau untuk di Asia baru mulai ngetrend kalau saya bilang jadi biasanya gini trend di food industry itu biasanya kita tahunya dari mana sih salah satunya juga dari pameran nah pameran food industry yang terbesar itu kan food ingredients nah kalau di Eropa itu food ingredients itu udah tahun lalu tahun lalu dan tahun ini juga ada sih itu selalu topiknya itu selalu plan base nah yang di Asia juga sama untuk tahun ini sudah lewat sih yang di food ingredients Asia itu juga sama topiknya selalu plan base gitu jadi mau tidak mau secara pelaku industri pangan kita juga harus lihat oh ini bisa jadi the big hits gitu atau the big trend nah untuk trend dan inovasinya yang sudah ada sekarang itu apa saja kita coba bahas ya paling pertama deh pertama-tama itu plan base itu apa sih gitu jadi plan base ini karena trendnya masih baru lumayan baru belum ada lagi-lagi belum ada regulasi pangan yang mengatur mengenai apakah ini bisa disebut plan base atau ini tidak bisa disebut plan base secara Eropa US yang biasanya menjadi acuan atau WHO juga belum ada regulasi pangannya Indonesia juga belum ada regulasi pangan yang mengatur mengenai plan base nah ini baru ada yang bisa mendefinisikan plan base itu baru ada satu jadi satu lembaga ini lembaga independen berdirinya mungkin kalau tidak di US di Kanada namanya itu the plan base foods association jadi ini seperti kalau di Indonesia anggapannya seperti LP POM MUI jadi lembaga swasta independen yang mengatur mengenai jaminan halal pada makanan nah kalau di sana itu ini singkatannya PBFA si PBFA ini mengatur menjamin bahwa produk-produk yang ber logo kan ini certified plan base itu ya pasti plan base gitu gak mungkin gak plan base nah kalau mereka mendefinisikan plan base itu apa jadi definisinya itu plan base ya makanan yang terbuat dari tumbuhan sama sekali tidak ada mengandung turunan hewani itu kalau definisinya sih plan base food association nah yang jadi agak menarik itu kalau makanan terbuat dari tumbuhan tidak mengandung makanan yang terbuat tidak mengandung turunan dari hewani ini bedanya sama vegan apa ya jadi kalau si PBFA ini mendefinisikan plan base itu ya sama aja dengan vegan jadi untuk diklaim label pangan mereka bisa ngomongnya plan base bisa juga ngomongnya oh ini ini klaimnya vegan ada juga produsen makanan yang nyebut aja dua-duanya plan base dan vegan nah cuman karena sekarang ini istilahnya yang ngetrend itu plan base jadi rata-rata nyebutnya ya di dalam label kemasan itu sebutnya plan base sebenarnya vegan kan udah lama kita juga tahu vegan itu udah lama tapi yang lagi ngetrend sekarang itu ngomongnya itu plan base nah contoh-contoh plan base itu apa saja oh ini saya coba jelasin dulu deh kenapa plan base itu lagi ngetrend nah plan base itu lagi ngetrend itu tidak jauh-jauh dari masyarakat yang ingin mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat nah triggernya juga adalah dari pandemi covid-19 ini pandemi covid-19 ini benar-benar membuka seluruh masyarakat global jadi karena ada pandemi ini semua orang tuh jadi takut untuk sakit gitu nah kalau takut untuk sakit caranya gimana ya gaya hidupnya harus sehat salah satunya adalah mereka yakini bahwa makanan yang bersumber dari nabati itu jauh lebih sehat daripada hewani kalau hewani itu misalnya kan kayak daging merah itu kan banyak misalnya tinggi lemak atau gak baik lah buat orang-orang yang misalnya berusaha mengurangi kolesterol gitu nah kemudian kalau dari segi masyarakat Europe dan US itu dari mereka itu sangat concern dengan yang namanya alergi jadi di mereka itu yang orang penderita alergi itu cukup banyak jenisnya jenis alergi makanan itu misalnya kayak soy atau gandum atau alergi seafood misalnya dan mereka itu sangat concern disitu jadi mereka berusaha mencari makanan yang kalau bisa gak ada alergi apa-apa gitu dan mereka sangat concern disitu alergi telur juga lalu untuk dari negara-negara di Europe dan US jumlah orang-orang yang vegan dan flexitarian itu juga lagi tinggi-tingginya dan setiap tahun selalu saja meningkat nah bedanya vegan dan flexitarian ini apa vegan itu jelas ya ini mereka sama sekali tidak makan makanan yang dari hewani baik itu susu susu sapi susu kambing telur itu mereka tidak sentuh kalau flexitarian ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan jadi mereka berusaha mengurangi makan daging jadi sebenarnya flexitarian itu masih agak dua-duanya cuma mereka sudah lebih menambah mengurangi porsi makan dagingnya jadi yang ditambah itu porsi makanan-makanan yang dari nabati kemudian masyarakat untuk masyarakat dari negara-negara berkembang mereka juga sangat concern terhadap isu-isu lingkungan jadi gini apa hubungannya sama plant-based kalau misalnya produk-produk hewani seperti produk ternak ya misalnya kayak sapi terutama sapi nah sapi itu kan sapi itu kan pasti kalau dari produk pertenakan pasti banyak banyak kotorannya misalnya kotoran sapinya itu nah itu ternyata dari situ saja bisa menyumbang atau berefek pada gas gas rumah kaca jadi dari emisi emisi gini jadi gini jadi dari kotoran-kotoran sapi itu ternyata penyumbang kedua terbesar terhadap efek gas rumah kaca gitu jadi kalau dari kotoran sapi itu kan banyak menghasilkan metan ya atau CO2 nah itu kontribusi dari sana saja sangat besar sekali jadi masyarakat dari negara berkembang itu sangat concern juga terhadap isu lingkungan dan mereka merasa kalau oh kalau saya konsumsi plant-based saya juga ikut berkontribusi terhadap lingkungan ini lingkungan yang lebih hijau gitu lalu untuk plant-based food sendiri itu dia juga jadi ngetrend juga karena sebenarnya kalau orang-orang makan makan-makanan yang lebih menarik gitu jadi orang-orang tuh pengen kalau misalnya saya menjadi vegan ya misalnya makanan juga jangan cuma daun dan buah aja doang gitu kalau vegan kan makannya selalu daun-daun daun hijau gitu jadi inovasi-inovasi di plant-based food ini membawa sesuatu pengalaman kuliner yang lebih menyenangkan jadi bukan cuma sekedar daun dan buah tapi sesuatu yang lebih dari itu nah ini saya ambil data dari plant-based food association untuk di pertumbuhan total plant-based food di US ya ini data ini dari Amerika yang menarik itu adalah untuk kategori ini semua maksudnya walaupun ada milk ini maksudnya plant-based semua ya jadi milk yang bukan dari susu sapi atau daging daging analog gitu maksudnya ternyata penjualan produk pengganti susu itu besar sekali dia sampai 2,5 bilion di tahun 2020 growth-nya juga besar 20% nah lalu yang menarik itu juga telur nah untuk alternatif telur ternyata pertumbuhannya saja di tahun 2020 sampai 160% 17% lalu di di dairy spread misalnya seperti selai-selai gitu atau sour cream dan saus itu juga pertumbuhannya sangat besar dari 83,4% dari dibandingkan dengan tahun 2019 nah ini tentu saja kalau secara dari sudut pandang pelaku industri ini adalah satu peluang nih peluang karena konsumen itu ternyata banyak sekali yang pengen plant-based gitu nah karena karena adanya demand tentu saja ada supply jadi inilah yang harus ditangkap oleh pelaku industri pangan nih bahkan untuk tahu dan tempe saja kenaikannya bisa 40,8% mungkin juga kalau Indonesia bisa ekspor tahu dan tempenya ke US ini juga suatu peluang yang sangat baik menurut saya nah dari sekian banyak produk-produk plant-based ini saya cuma ambil tiga saja yang bisa yang lagi ngetrend terutama pertama itu pengganti telur telur ayam kemudian meat replacement atau meat analog yang terakhir itu pengganti susu sapi misalnya nah kita coba bahas dulu dari egg replacement biasanya ingredient yang bisa menggantikan telur itu apa sih ini contohnya adalah mangbin protein atau tepung kacang hijau ada juga cipi cipi itu sejenis kacang-kacangan biasanya ada juga yang sebutnya gargan gargan zola kalau nggak salah ini tumbuhnya sih di daerah-daerah daerah di daerah Eropa Timur atau mungkin daerah-daerah Turki kayaknya banyak kan tumbuhnya kalau di Indonesia ini belum ada saya jarang lihat kalau di Indonesia kemudian ada juga yang mencoba mengganti si telur ini dengan fiber aja atau nanti saya coba jelasin juga kemudian dari lalu ada juga pengganti telur itu dari hidrokoloid hidrokoloid itu apa hidrokoloid itu sebenarnya karbohidrat yang punya fungsi-fungsi tambahan jadi contohnya seperti karagenan santan gam jadi itu kan dua-duanya itu karbohidrat tapi punya fungsi sebagai pengental stabilizer gitu jadi punya fungsi-fungsi tambahan nah sebenarnya industri telur itu paling banyak dipakainya dimana industri telur telur itu paling banyak dipakai di produk bakery nomor satu kedua adalah mayonnaise jadi orang-orang berusaha kalau misalnya bikin kue atau bikin kupis itu berusaha kalau nggak pakai telur pakai apa ya gitu jadi ya bahan-bahan seperti inilah yang mereka pakai atau nggak kalau misalnya kayak di mayonnaise kan telur itu selain sebagai si pengemulsinya emulsi antara si minyak dan airnya juga sebagai yang membuat teksturnya jadi kental nah pakai apa biasanya kalau di mayonnaise sih biasanya pakai dietary fiber atau hidrokoloid nah ini kita coba lihat contoh-contoh produk yang sudah ada di pasar ya rata-rata produknya itu kebanyakan di US atau di Kanada yang banyak saya ambil ini nah yang nomor yang pertama itu namanya equiplacer jadi kalau dia ngeklaimnya ini bisa untuk dipakai di produk bakery yang biasanya butuh banyak telur misalnya bikin bolu bikin kue bikin cookies itu bisa pakai ini nah ingredientnya apa sih sebenarnya kalau kita bedah itu isinya itu potato starch tapi pioca starch lalu pengembang ya karena kalau perannya jadi kita kalau misalnya untuk menggantikan suatu bahan kita coba lihat dulu perannya dia di produk itu apa nah si egg ini biasanya kalau di produk bakery itu kan fungsinya sebagai pengembang pengemulsi dan juga mungkin foaming yang kalau misalnya bikin bahan yang bahan pancis itu mereng kalau tidak salah sebagai foaming lalu dibakar nah ini diklaimnya bisa mencoba menggantikan fungsi-fungsi telur itu di kue nah dia kalau saya lihat yang utamanya itu adalah si fiber ini sodium carboxymethyl seluruh itu fiber lalu klaimnya itu dia mengklaim bahwa produknya itu gluten free vegan non-gmo terus juga tanpa pengawet tanpa kolesterol tanpa tambahan gula lalu produk yang selanjutnya ini juga sama dia bahkan menghususkan dirinya untuk equiplacer for baking nah inti dari produk ini juga sama pasti ada tambahan fiber nah si fiber ini kan fungsinya untuk mengikat air membantu mengikat air nah ini klaimnya juga cukup banyak gluten free non-gmo free from top 9 food allergen lalu juga kosher certified ini penting juga kalau di Eropa itu pasti harus kosher nah kalau misalnya kayak di Indonesia harus halal kalau di sana rata-rata maunya kosher lalu juga vegan nah yang paling yang cukup fenomenal kalau dari equiplacer itu namanya si just egg ini kenapa dia cukup fenomenal karena si just egg ini bentuknya liquid kayak gini ini klaimnya kalau mau bikin telur dadar bisa dari sini jadi bikin telur dadar tapi tanpa telur ini cukup lucu ya nah dia bahannya itu dari mang bean protein asylate jadi protein dari kacang hijau yang sudah diisolasi lalu ingrediennya itu juga menggunakan minyak juga canola dan bahan-bahan lainnya ini kalau kita lihat sebenarnya dia masih ada BTP-nya ya seperti ini etrosodium filphosphat lalu ini enzim transglutaminase nah kalau menurut saya kenapa dia bisa bikin telur dadar dari sini itu kalau menurut saya pendapat pribadi sih ini dari transglutaminase soalnya si transglutaminase itu N sebenarnya enzim jadi dia itu enzim yang perannya bisa untuk cross-linking protein nah biasanya si transglutaminase ini banyaknya dipakai di produk baso-baso ikan contohnya kayak misalnya kita kalau ke restoran sabu-sabu kita ngeliat ada crab stick ada tofu sandwich kalau crab stick itu kan atasnya merah bawahnya putih terus kayak kelihatan berserat-serat gitu nah itu gimana caranya supaya mereka itu nempel atau tidak pisah-pisah itu salah satunya bisa menggunakan si transglutaminase ini gitu lalu si just egg ini menariknya juga dia klaimnya banyak juga ya misalnya ini kolesterol free egg free dairy free non-GMO allergy free allergy friendly gitu nah kalau untuk produk mayonnaise saya coba ambil satu satu contoh ini dari Helmand yang buat itu si Unilever jadi kalau di produk mayonnaise itu kalau misalnya yang vegan itu kalau saya lihat ya ingredientnya yaudah tinggal gak usah pakai telur aja gitu kalau misalnya kita lihat isinya juga yang biasa ada di mayonnaise minyak vinegar untuk rasakan ini kemudian modified starch ini mungkin saya untuk membantu di emulsi dan di pengental nah untuk rasa telurnya saya rasa dia pakai dari si natural flavoring ini begitu nah lalu yang selanjutnya yang paling fenomenal dari semua plant-based itu adalah meat replay meat analog nah biasanya kalau meat analog itu pakenya dari apa aja sih bahannya kalau yang sekarang lagi ngetrend itu ada yang dari mycoprotein jadi mycoprotein itu apa dia itu sebenarnya dari mold jadi protein yang di ekstrak dari mold moldnya itu namanya ini fusarium venetatum tapi ini yang baru membuat pakai si mycoprotein ini baru satu merek satu brand nah brandnya itu di US ya kalau gak salah brandnya itu sempat bermasalah sama reclaim jadi dia bilang ini misalnya dia bikin nugget dia bikin nugget bilangnya ini nugget ini dari jamur nah pengertian jamur itu lumayan ambiku ya jadi jamur beneran atau jamur yang mikroba dari mold gitu nah itu sempat menjadi sempat dia si produsen itu sempat di debat karena gak jujur jadi kesannya kalau konsumen itu nangkepnya dia ngomongnya dibuat dari mushroom padahal bukan dari mushroom sebenarnya tapi dari mold nah lalu yang paling menjadi bintang itu sebenarnya soy soy protein ini paling sering dipakai di food industry kenapa karena satu harganya murah kedua ketersediaan supply-nya melimpah gitu cukup banyak tapi kekurangannya adalah kalau kita tahu ya kacang kedelai itu kan ada rasa languk-languknya gitu lalu biasanya sih rasanya ada pahit tapi karena murah jadi ini pintar-pintarnya R&D ya pintar-pintarnya R&D untuk gimana caranya kita bisa mensiasati rasa languk sama rasa si pahitnya soy ini ini ada cara-caranya juga tergantung formulasinya lalu kalau sekarang yang lagi ngetrend lagi lagi ngehits itu namanya P-protein jadi ini sebagai kalau untuk produsen pangan untuk produsen pangan yang gak mau lagi pakai soy karena si soy ini kan sebenarnya alergi ada alerginya kan alergi soy nah kalau untuk produsen pangan yang lebih premium yang lebih benar-benar bebas alergi dia pasti pakenya P-protein nah kekurangannya si P-protein ini dia itu harganya jauh lebih mahal daripada si soy jadi ujung-ujungnya dalam mendevelop suatu produk yang paling penting itu satu segmen konsumernya siapa kedua harganya mau berapa nah kalau untuk di saya jujur aja untuk di Indonesia kalau pakai P-protein ya bisa aja tapi tapi dia tuh harganya mahal bahkan mungkin kalau misalnya bisa menyamai harga daging asli atau lebih mahal dari daging asli mungkin masyarakat Indonesia merasa lah ini kan bukan daging tapi kenapa lebih mahal dari daging nah ini ini juga cukup menarik ya untuk untuk lihat prospeknya ke depan itu seperti apa gitu dari segi P-protein ini lalu yang populer juga udah banyak dipakai juga itu konyak jadi atau konyaku kalau di Indonesia itu sebutnya porang buah porang ini biasanya populernya di Jepang nah kelebihan dia itu adalah tinggi di fiber fibernya itu 2,9 biasanya kalau di Indonesia itu yang lagi ngetrend itu dibikin dalam menduk mie atau sirataki nah mungkin sirataki ini banyak yang udah denger biasanya mie ini dibuatnya dari konyaku tapi kelemahannya adalah dia itu rendah di protein jadi sebenarnya kalau dibilang sebagai pengganti daging daging itu kan tinggi di protein dia itu masih belum benar-benar bisa menggantikan daging gitu kecuali kita harus menambahkan source protein lainnya lalu untuk bahan-bahan yang lain itu ini juga udah lama dari gluten nah wheat gluten ini atau protein ini biasanya namanya seitan populernya di Asia Timur dan di US ini sih katanya saya juga belum pernah cobain katanya sih rasanya itu seperti ayam yang tawar atau portobello mushroom nah tapi kenapa dia kalah populer sama soy atau sama pi itu kalau menurut saya ini pasti ada hubungannya dengan alergen satu karena dia kan mau-ngapau ada alergi glutannya yang kedua itu karena harganya lebih mahal dari soy kalau menurut saya lalu biasanya kalau untuk di selanjutnya untuk dimasakkan vegan yang tradisional itu biasanya kan kalau mengganti daging pakenya nangka atau pake jamur nah yang saya mau bahas itu soy karena dia paling banyak dipakai jadi si soy ini biasanya bahan yang banyak dipakai di food industry itu contohnya seperti ISP atau isolated soy protein atau juga concentrated soy protein nah beda keduanya apa beda keduanya itu di kandungan protein kalau si isolated soy protein itu kandungan proteinnya bisa 90% kalau concentrated soy biasanya 65-70% lalu yang populer juga dipakai di Indonesia itu TVP biasanya kita sebutnya TVP atau texturized vegetable protein ini biasanya dari soy mungkin dari tepung soy yang di extruder bentuknya seperti ini ini untuk daging analog nah kita coba lihat kalau misalnya dari segi inovasi-inovasi yang sudah ada kalau di negara berkembang terutama di US atau di Europe biasanya banyaknya dari US kalau untuk inovasi-inovasi ini yang paling ngetrend itu salah satunya adalah impossible burger nah ini sempat booming banget di sana karena ya ini burger tapi bukan dari daging gitu jadi buat orang sana itu ini mau banget nah dia itu banyak kan pakenya soy protein konsentrate sih lalu yang paling fenomenal juga ini beyond meat ini juga booming banget di sana karena mungkin ini rasanya paling enak mungkin ya ada yang mengklaim ini rasanya paling enak diantara semua daging analog nah kalau komposisinya itu dia sebagai proteinnya dia pakai pea protein lalu dia juga pakai rice lalu yang selanjutnya ini corn corn ini yang tadi saya sebut dia satu-satunya baru satu-satunya pakai micro protein lalu dia juga memakai si textured wheat protein nah kalau di Indonesia apa sih inovasinya sebenarnya di Indonesia itu sudah ada cuma banyak kan produk-produknya itu lebih banyak terjual di Sumatera terutama di daerah Sumatera Utara atau Medan karena kalau di sana itu orang-orang yang vegan itu lebih banyak daripada yang di Jawa nah inovasinya satu saya coba ambil contoh misalnya si protein meal ini dia tuh ngomongnya sih teman makan nasi atau ya pengganti daging yang terbuat dari tepung kacang kedelai nah cuma si protein meal ini masih mengandung ekstrak daging sapi jadi dia nggak sepenuhnya vegan lalu yang kalau benar-benar vegan itu contohnya ada sih daging barbecue nabati ada juga sih ikan soya nabati nah ini rata-rata kalau di Indonesia sih masih banyak kan pakenya soy protein lalu ada juga yang cukup menarik itu ada juga misalnya nih vegetarian breast pork chicken nugget kerang sate cumi dan juga udang nah ini semuanya ini terbuat dari soy jadi dia kombinasi ya soynya itu kombinasi fiber soy protein juga mengandung soy protein isolated cuman kekurangannya mungkin nggak bisa benar-benar free allergen karena dia mengandung whey itu mengandung dairy nah itu ada juga baso analog ini dibuatnya dari umbi konyaku nah kalau secara food service kalau di restoran mungkin udah banyak yang tahu ya si Burger King itu aja sampai ngeluarin plant-based burger nah saya sudah cobain rasanya ya oke lah walau ada after test fight mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah ada yang nyobain ya lalu yang selanjutnya kalau di Ikea kalau misalnya teman-teman iseng aja gitu main ke Ikea itu juga ada udah ada loh plant-basednya misalnya kayak di plant-based sosis atau plant-based meatball nah kalau yang meatball ini saya udah nyobain ini feeling saya sih ini pakai protein soalnya rasanya agak lain dengan soy nah kalau di Indonesia itu sebenarnya udah banyak banget yang pakai soy protein tapi fungsinya itu sebagai pengganti daging atau jadi bukan pengganti daging seluruhnya tapi sebagai substitusi sebagian gitu nah alasannya apa alasannya ya tentu saja harga jadi kalau Indonesia itu sangat sensitif banget sama yang namanya harga kedua harga daging di Indonesia ya sama kayak harga bawang dan harga cabai yang tadi saya sebutkan harganya itu gak stabil suka naik suka turun gitu nah yang pakai soy sebagai substitusi daging itu siapa saja sih ini banyak banget ya banyak banget terutama untuk di produk-produk proses meat contohnya ini saya coba ambil contohnya ini kalau ini kan yang sosis yang bisa langsung dimakan atau sosis seritor nah dia pakenya cukup banyak bahan-bahannya ada daging masih ada tepungnya lalu ada juga protein kedelai kemudian kalau yang secara produknya ini ngomongnya premium premium chicken sausage dia juga sama dia pasti sebagiannya itu digantikan dengan isolate protein kedelai lalu chicken nugget ini juga sama ya dagingnya itu pasti ada aja di sebagian yang digantikan dengan protein kedelai ini juga pakai gluten gandum lalu juga pakai serat gandum nah lalu yang biasanya paling sering dipakai itu pasti ini si saus-saus bolognese yang biasanya ngeklaim ada biasanya di gambarnya itu suka ada dagingnya tapi itu sebenarnya bisa daging bisa juga campuran daging dengan TVP nah TVP itu kan bentuknya seperti ini ya ini seperti ini jadi itu dia mirip sekali bentuknya dengan daging cincang dan biasanya ini populer banget buat menggantikan si daging cincang lalu di di saus bolognese yang lain juga sama dia juga ada daging sapinya dan sebagian itu pasti ada protein abatinya ini biasanya buat kas buat ngekat kos nah lalu yang populer lagi juga di bakmi ayam nih bakmi ayam yang mana nah yang biasanya yang di warung-warung atau yang di pinggir jalan biasanya ayamnya itu bisa jadi bukan ayam bisa jadi dia pakai ayam juga cuman supaya kelihatan banyak atau kelihatan lebih menarik dia juga pakai yang namanya TVP gitu lalu untuk di dairy alternative ingredient biasanya pengganti susu sapi itu yang populer itu susu kacang yang ini kita udah tahu banget lalu ada juga susu almond lalu susu dari cashew atau ya cashew itu kacang ini kacang apa kacang mede oh iya kacang mede lupa kacang mede lalu ada juga yang pakai santan kalau di Indonesia misalnya kan kalau santan itu banyak dipakainya buat di dessert ya misalnya kayak cendol atau es doger atau es campur gitu nah kalau inovasi-inovasi produknya itu di US itu atau di Kanada populernya itu ada yang mencoba membuat pengganti butter nah sebenarnya di Indonesia juga ada pengganti butter tapi gak populer kalau di sana apa itu adalah margarin nah margarin itu dibuatnya dari palm oil nah si palm oilnya inilah yang membuat si margarin di Indonesia itu jadi gak populer untuk di negara-negara maju karena kalau untuk di negara maju mereka masih melihat palm oil itu sebagai sesuatu yang agak negatif ya jadi misalnya seperti perusahaan lingkungan atau memperkerjakan anak di bawah umur atau berdampak pada kebakaran hutan dan sebagainya jadi mereka sangat gak suka dengan sama namanya palm oil nah kalau di sana itu mereka membuat butternya itu dari coconut oil atau juga dari susu mede yang mungkin ini kalau menurut saya ini ada culture of cashew milknya ini jadi susu mede yang dibuat krim dulu lalu dari krim itu baru dibikin jadi butter lalu selanjutnya yang menarik itu juga ada keju jadi keju tapi bukan dari susu nah ini banyak banget yang di sana itu saya juga penasaran sih sama rasanya jadi kalau keju keju sana itu biasanya bikinnya dari vegan milk nah ini kalau ini yang cantum merek yang terkenal itu Miyoko nah itu dia bikinnya dari oat milk kemudian juga jadi campuran jenis-jenis kacang-kacangnya seperti nevi beans garbanzo beans liwanda paba bean nah kalau biasanya untuk lemaknya biasanya orang-orang sana lebih prefer dari coconut lalu lalu merek yang selanjutnya itu ada juga terbuatnya dari pea protein untuk kejunya nah selanjutnya yang bisa menjadi trend itu apalagi kalau dari foodex ya itu tentu saja produk-produk yang akan trend di ingredient itu pasti produk yang bisa membantu si plan base itu nah semua produk plan base itu kalau misalnya tadi kita lihat bahan-bahannya kan oh sebentar kalau ada pertanyaan silahkan di chat jangan apa-apa ya kenapa pak halo bisa ambil mahasiswa kalau ada pertanyaan mungkin bisa di chat juga silahkan oh ya oke saya lanjut ya jadi nanti untuk selanjutnya ingredient yang akan menjadi trend itu adalah ingredient yang bisa membantu si produk-produk plan base itu nah kenapa kalau misalnya tadi kita lihat protein apa bahan-bahan untuk plan base itu kan ada tata seperti soy pi pokoknya paling banyak soy ya soy itu gak salahnya yang tadi sudah saya bilang rasanya itu langu dan pahit nah gimana cara kita mengakali si rasa langu dan pahit itu kita pakai yang namanya si masking agent masking agent ini adalah ingredient yang bisa membantu meng-cover rasa pahit dan si langunya si soy biasanya si masking agent ini itu berupa yeast extract atau HPP atau juga kalau misalnya gak mau pakai yeast extract atau HPP bisa juga dengan penambahan spices yang spicesnya mungkin cukup banyak sampai bisa menutupi atau meng-cover rasa pahitnya itu lalu karena plan base kan identiknya itu natural jadi pasti penggunaan natural flavor itu akan meningkat nah karena ini juga plan base semua penggan lemak-lemak pengganti untuk lemak-lemak yang wanit terutamanya dari lemak nabati itu juga pasti penggunaannya pasti akan naik nah tentu saja untuk plan base karena pakai lemak gak jauh-jauh harus pakai yang namanya antioksidan supaya produknya itu gak cepat transit nah kalau untuk plan base meat rasa-rasa yang menurut saya akan trend itu adalah rasa-rasa yang sebenarnya sudah sama seperti sekarang cuma bedanya misalnya gini kalau di sosis rasa yang nomor satu itu yang paling populer itu adalah frankfurter tapi kan sosisnya masih sosis daging ini cuma dengan sosisnya sosis plan base cuma rasanya frankfurter jadi yang rasa yang masih familiar sama masyarakat contohnya kalau di Indonesia yang bisa jadi trend itu frankfurter barbecue mexican taste keju dan jalapeno jalapeno ini lagi mulai nge-hits nah yang paling menarik itu dibahas itu adalah tantangannya kalau di Indonesia sebenarnya tadi sudah saya sering saya sebut nomor satu itu pasti harga kenapa? ya karena semua produk yang natural itu lebih mahal nah sekarang kita tinggal serahkan lagi kepada konsumen kalau misalnya dia menginginkan produk-produk yang lebih sehat tapi misalnya harganya naik 10 minimal 10% atau bahkan bisa naik 20% apakah konsumen masih tetap ingin membeli produk itu atau atau mungkin dia merasa aduh kok ini kok mahal banget ya yaudah deh masih pakai produk yang yang lama gitu maksudnya yang bukan plain-based nah itu itu semua keputusan itu bergantung pada konsumen lalu chef life juga menjadi tantangan kenapa? karena kalau konsumen menginginkan yang natural tentunya semua yang dari yang menggunakan pengawet buatan itu harus diganti dengan pengawet natural atau juga bisa mengkombinasi antara proses dengan si pengawet natural nah untuk industri pangan mencari bahan itu bahan yang natural itu juga tantangan kita juga karena di Indonesia itu kan banyakkan barang-barangnya impor harus impor jadi kita juga harus mulai cari-cari nih mana yang bisa sesuai dengan keinginan konsumen di Indonesia atau yang cocok gitu lalu yang menjadi tantangan selanjutnya juga dari segi aroma dan taste nah kalau misalnya dari segi aroma dan taste itu misalnya gini misalnya si produk ini nggak mau pakai yang namanya natural flavor natural flavor itu kan sebenarnya isinya aromatik kemikal semua ya nah itu tantangannya yang terbesar itu adalah di aroma nah karena si flavor ini kan sangat membantu untuk memberikan aroma atau membangkitkan selera makan ya jadi ini juga satu tantangan nah tantangan yang terakhir tentu saja karena mayoritas masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi produk halal jadi kita harus pastikan ingredient yang kita pakai itu sudah bersertifikat halal nah sedangkan kalau untuk produk-produk impor biasanya rata-rata mereka itu belum punya tuh halal sertifikat walaupun kita tahu atau yakin ya misalnya kalau plan-based ini tidak mengandung produk hewani tapi juga kan demi jaminan bahwa produk ini halal tetap saja sertifikat halal si RM yang kita pakai itu menjadi penting gitu oke oke sekian sharing dari saya silakan kalau misalnya ada pertanyaannya terima kasih banyak Bu Lavinia sangat padat ya informasi yang disampaikan hal-hal menarik juga tadi saya tanya dari ini Bu foto-foto yang pasta dan sambal itu asli dari sana ya buatan Foodex jadi Foodex itu kan B2B ya Pak jadi ada beberapa yang oh kalau pasta yang mana dulu nih Pak yang produk dalam pasta bawang oh iya iya projek-projek itu sebenarnya enggak foto asli sih Pak saya ngambil emang karena belum sempat belum sempat ada tim fotografernya gitu tapi kira-kira produknya akan jadi seperti itu sih oke baik baik waktu kita tinggal 10 menit depan silakan bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh via chat ataupun boleh rise hand nanti menyampaikan pertanyaan secara langsung silakan kalau untuk ready mealsnya itu biasanya supply kemana Bu? ready meals biasanya kalau Foodex itu banyak kan supply ke food service Pak misalnya gini terutama yang paling terkenal itu ya sambal dan bubur jadi kalau misalnya di restoran fast food ketemu bubur itu bisa aja dari Foodex gitu jadi mereka tuh enggak bikin bubur sendiri tapi lebih memilih pakai oh iya yang udah ada aja nanti cuma tinggal tuang atau tinggal panasin gitu karena untuk bikin bubur sendiri tuh bagi food service itu cukup merepotkan ya betul ya menarik ya peluang-peluang di food service juga sangat banyak saya kira bahkan dari rekan-rekan mahasiswa yang penasaran dengan aktivitas ya Egi silakan Egi izin bertanya Bu iya silakan jadi tadi kan yang lagi ingatkan tuh sebenarnya yang udah lama tuh sambal ya Bu nah itu kan tadi prosesnya ada yang pasteurisasi sama menggunakan retort dan yang retort itu warnanya istilahnya enggak enggak seger yang pasteurisasi itu konsumen itu lebih menyukai yang pasteurisasi atau retort kemudian misalnya faktor yang lebih menentukan kesukaan konsumen sekarang ini itu lebih ke karakteristik sensorinya kayak rasa warna aroma atau lama umur simpan oke oke pertanyaannya yang menarik ya terima kasih pertanyaannya saya coba bantu jawab kalau dari segi konsumen tentu saja kita sebagai food industry itu berusaha meniru semirip mungkin dengan produk yang biasanya dimasak di rumah jadi faktor sensory seperti kesegarannya warnanya atau rasanya itu semakin mirip dengan yang biasa suka ada di restoran atau yang biasa suka ada kita bikin sendiri itu semakin mirip dengan itu semakin diterima oleh konsumen jadi gini kita kalau misalnya makan itu kita kan juga menggunakan mata dan hidung dan indera perasa jadi kalau mata kita lihat oh produknya warnanya bagus nih menarik nih jadi meningkatkan selera makan nah biasanya faktor-faktor seperti itu sangat berpengaruh makanya kenapa untuk produk-produk sambal itu faktor rasa dan penampilan itu sangat menjadi nomor satu kalau untuk umur simpan umur simpan itu lebih dari segi kepraktisan di kepraktisan dari food industry jadi kalau umur simpannya makin lama ya makin praktis soalnya kan gak harus dia gak harus order terus-menerus gitu jadi kita bisa ordernya agak banyak di awal lalu nanti disimpan dan dipakai sesuai dengan kebutuhan kalau dari segi food industry sih gitu sih gitu apakah ada lagi pertanyaannya atau sudah jelas mungkin oke jadi lebih utama itu yang dari rasa dan warna gitu ya oke oke baik berikutnya ini ada di chat ada yang bertanya dari Nisha mengenai ingredient yang natural apakah itu berdampak kepada umur simpan produk karena kan kalau yang natural dia tadi terpakai pengawet sintetik gitu apakah umur simpannya jadi disingkat atau sama saja ngomong mengenai umur simpan ini cukup kompleks ya karena kalau misalnya dengan natural itu tentu saja biasanya sih umur simpannya lebih pendek kalau misalnya langsung gantiin yang si pengawet buatannya nah cuma kalau dari segi food processing kan ada juga yang namanya proses yang bisa membantu memperpanjang umur simpan nah tapi kalau dari segi proses ini juga ada plus minusnya nih misalnya contohnya seperti si retort dan pasturisasi kita semua tahu kalau si retort itu pasti bisa lebih lama bisa langsung satu tahun cuma kan kita juga mau supaya rasanya juga bagus atau atau kelemahannya si retort itu gini ya sama si pasturisasi juga misalnya produknya kita bikin produk sebut saja sambal lah ya sekali dibuka harus langsung dihabisin gak bisa disimpan gitu biasanya kan kendalanya itu kalau produknya sudah dibuka disarankan untuk segera dikonsumsi nah ini juga jadi tantangan nih karena kalau food industry itu kan maunya kemasannya yang besar dia gak mau kemasan yang kecil-kecil gitu nah sama juga untuk ke industri retail menurut saya kalau untuk kemasan besar misalnya contohnya sambal misalnya kemasannya satu botol kita gak mungkin langsung sekali makan sambal itu langsung satu botol bisa sakit perut gitu kan dan juga mungkin lebih bagus dalam kemasan saset yang sekali makan cukup gitu nah kalau untuk jangka misalnya ngomongin safe life sebenarnya bisa aja semua produk di retort kalau mau gampang ya cuman kendala retort itu satu gini harga kemasannya itu lebih mahal daripada harga kemasan yang untuk pasturisasi karena jelas satu kemasan itu harus tahan di suhu tinggi kalau pasturisasi ya ya suhu misalnya suhu 100 udah tahan aja udah oke lah gak perlu sampai tahan di suhu 121 misalnya gitu nah pemilihan kemasan juga mempengaruhi harga lalu dari segi proses sebenarnya kalau dari segi harga proses sebenarnya retort dan pasturisasi sama saja cuman yang lebih membedakan harganya itu adalah di kemasan sama kedua ya bahan-bahannya itu kalau pasturisasi mungkin masih memerlukan bahan pengawet natural kalau retort ya udah sama sekali gak perlu bahan pengawet gitu cuman plus minusnya disitu gitu oke baik cukup menjawab ya Nisha silahkan kalau masih ada yang lain satu pertanyaan terakhir Bu saya izin bertanya ya silahkan sebelumnya dikatakan bahwa pelaku industri menangkap keviralan produk jadi kayak misalnya telegram upload produk apa kemudian jadi viral itu ditangkap sinyalnya oleh para pelaku industri nah kira-kira dari Vudex sendiri pernah kah mengeluarkan produk sesuai dengan trend dan kira-kira dari menangkap sinyal keviralan produk tersebut sampai mengeluarkan bumbunya itu kira-kira berapa lama ya Bu kemudian apakah tingkat penjualannya juga tinggi Bu terima kasih Bu sebelumnya ya jadi gini contoh produk yang ngetrend banget yang saya kasih contoh bagus banget nih namanya itu Salted Egg jadi di Singapura itu sangat terkenal yang namanya Salted Egg untuk dikripik kentang ya kalau mungkin pernah dengar juga itu saking viralnya di Indonesia juga sampai ke bawah jadi semua produsen makanan berlomba-lomba bikin yang namanya Salted Egg nah cuman kan apakah penjualan Salted Egg di Indonesia itu bagus kalau saya jujur bilang ya biasa aja gitu ini cuma kayak kita tuh follow the trend soalnya kenapa soalnya dari awal bikin sampai awal bisa launching ke pasar itu butuh waktunya tidak sebentar misalnya katakanlah paling cepat itu 6 bulan itu bukan cuma dari proses segi bikinnya ya tapi juga ada pengurusan Bepom pengurusan halal halal saja bisa 1,5 sampai 2 bulan sendiri Bepom itu saja bisa 3 sampai 6 bulan jadi cukup panjang prosesnya jadi paling cepat 6 bulan itu aja udah bagus banget biasanya itu butuh setahun nah biasanya misalnya gini hari ini trend Salted Egg terus kita baru launchingnya tahun depan Salted Egg ya apalagi itu ya snack atau mie instant biasanya kan yang udah ada itu mie instant nah pada saat si produk mie instant itu sudah launching si Salted Egg udah gak begitu ngetrend lagi itu trendnya kayak udah gak nge-hit gitu udah gak nge-hype nah itu juga lah faktor-faktor yang membuat si produk si Salted Egg itu jadi kayak ya kok dia baru keluar kan trendnya udah ilang gitu ini contoh yang paling bagus itu Salted Egg gitu sama juga contoh lain itu yang lagi nge-trendnya tiba-tiba viral banget itu cheese tea jadi suatu hari di suatu gerai minuman minuman yang ada di mall ngeluarin cheese tea itu jadi viral banget karena antriannya luar biasa bisa orang rela ngantri 3 jam untuk minum cheese tea nah tapi biasanya kalau trend-trend kayak gitu kan biasanya taunya dari sosial media doang kita taunya atau dari TV lah misalnya tiba-tiba nih antriannya 3 jam banyak banget nih yang pesen pakai gojek lah antri apa segala macem nah si cheese tea itu ternyata dalam perjalanan waktunya juga gak lama trendnya jadi saat kita misalnya produsen pangan udah mengeluarkan cheese tea atau misalnya foodex juga ikutan nih ngeluarin cheese tea kan follow the trend ini lagi ada banyak permintaan nah biasanya pas udah keluar udah ya penjualannya ada tapi gak se-booming yang pada saat awal dia trend gitu contoh yang paling bagus sih menurut saya sih salted egg gitu sih dan si cheese tea kemudian kalau biasanya gini generasi milenia atau misalnya yang memviralkan atau mengikuti trend dari selebgram atau dari influencer biasanya tuh trendnya tuh cuma sebentar jadi misalnya mereka udah nyobain oh yang penting saya udah nyobain udah abis tuh mereka belum tentu beli lagi gitu nah contoh lain lagi yang produk yang booming banget di tahun lalu ya kayaknya itu si McDonald McDonald kan kerja sama-sama BTS nah itu beritanya juga sampai ke TV sampai kemana-mana sampai ada pelanggaran protokol kesehatan dan sebagainya booming banget tapi ya boomingnya cuma segitu aja gitu gak gak yang tahan lama sebenarnya jadi kalau misalnya industri sebenarnya industri juga agak susah nih kalau mau ngikutin trend karena kita pengennya udah capek-capek bikin produk kalau bisa produknya tuh sukses dalam jangka waktu yang lama gitu jadi gak yang cuma sebentar gitu nah tapi produk-produk yang bisa sukses dalam jangka waktu yang lama ujung-ujungnya rasanya itu-itu lagi misalnya misalnya ya saya kasih contoh kalau snack itu yang populer tuh pasti ujung-ujungnya rasa sambal balado atau kalau misalnya mie instan ujung-ujungnya ya yang trend lagi yang pasti laku tuh rasa ayam bawang gitu pasti ya ujung-ujungnya konsumen tuh akan kembali ke rasa yang klasik seperti itu baik jadi memang ada konservatif ya konsumen saya kira waktu kita sudah akhir ya di penghujung terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Lafinia yang sudah sharing berbagai informasi dan perspektif pada kita semua mungkin karena acara daring Bu jadi kita ada apa namanya formalitas ini ada penyerahan sertifikat penayangan sertifikat saya terima kasih saya terima kasih kepada Bu Lafinia atas waktunya dan berbagi ilmunya di hari ini selagi saya ucapkan terima kasih nanti di waktu mendatang kita bisa kerjasama lagi mungkin nanti kalau mungkin kan kita visit ke pabrik mahasiswa setelah tidak ini ya tidak PPKM lagi terima kasih banyak juga Pak atas kesempatan yang sudah diberikan saya berharap semoga apa yang sudah saya sharing itu bisa mampu menambah mawasan juga semoga bermanfaat jadi nanti sebagai kalian untuk yang next food technologiesnya mungkin yang juga nanti akan bergerak di bidang R&D juga jadi tahu gitu jadi udah ada know how duluan oh R&D tuh seperti ini gitu harus follow ngikutin trend gitu harus sering-sering baca label makanan jadi supaya kita tahu trend ingredient yang lagi ngetrend tuh banyak disebut tuh apa gitu seperti itu sih oke kalau gitu kita tutup ya pertemuan kita hari ini selamat melanjutkan aktivitas Assalamualaikum Wabarakatuh selamat pagi jilang siang oke selamat pagi terima kasih Kak Levenia ya sama-sama selamat pagi